Banyak yang dipukul, Nek. Luka. Kepala ini, itu ada yang terkuat dengan kepala. Iya, 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 iya. Masya Allah. Sejumlah warga memapah seorang lansia berusia 75 tahun ini usai dianihaya penagih utang di Kecamatan Rajek, Kebupaten Tangerang, Bantan. Anak korban menjelaskan peristiwa terjadi pada selasa lalu saat dua penagih utang keliling menyambangi kediaman Nenek Amung untuk menanggi aksuran. Lantaran tidak mempunyai uang untuk membayar aksuran sebesar 5.000 rupiah sehingga Nenek terlibat cekcok dengan kedua penagih utang. Saat keributan terjadi, penagih utang kemudian memukul Nenek Amung hingga akhirnya terjatuh. Nenek Amung yang kesakitan pun berteriak meminta tolong kepada warga. Nenek Amung akan makan waktu itu enggak ada uang mungkin. Mungkin nanti katanya ke rumah anak dulu, minta uangnya dia enggak terima mungkin gimana itu. Langsung nambar pakai hidung, pukul pakai tangan, kalah emak. Setelah kedua belah pihak dipertemukan di Polsek Rajek, keduanya bersepakat untuk mengambil jalur damai dan permasalahan ini selesai dengan restoratif justice. Saat ditemui kami sore, Nenek Amung ini masih terkulai lemas di kamarnya lantaran menderita sakit pada bagian kepala dan pinggangnya setelah sempat terjatuh. Sejumlah dep kolektor atau penagih utang dan pengemudi ojek online ini terlibat bentrokan di kawasan Hegar Manah, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat. Istiwa yang terjadi pada selasa lalu memakan korban luka sebanyak sembilan orang pengemudi ojek online. Tak hanya itu, akibat bentrokan tersebut, 23 kendaraan milik pengemudi ojek online rusak. Kapolres Tabas Bandung, Aswin Sipayung, kami siang mengatakan bentrokan antara kedua kubu tersebut dipincu oleh adanya pengadikan paksa kendaraan milik seorang pengemudi ojek online di jalan. Usai dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara intensif, polisi menetapkan tiga dep kolektor sebagai bersantar. Hingga Kamis, polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait kasus jugaan penganiayaan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!